Emang ada ya, bahagia dengan cara bergabung? Emang ada, bahagia dengan cara memperbudak ataupun memanfaatkan? Gue sadar, gue juga bukan orang suci. Gue bukan orang alim, tapi manusia enggak ada yang sempurna, coy. Mungkin kata orang, orang seperti gue juga enggak layak. Enggak layak buat dicintai, enggak layak untuk dapat dicinta yang tulus. Tapi nyadar. Dengan cara frustasi lo seperti itu, dengan cara lo untuk menjadi orang lain dan memanfaatkan apa yang dipunyai orang lain, lo enggak bisa jadi diri lo. Terus itu yang lo pikir bahagia. Enggak, coy. Bukan gitu, bahagia. Bahagia itu, kalau lo bisa dapet saat lo jadi diri lo sendiri. Lo enggak harus jadi orang lain agar dia enggak lagi mungkir melihat lo. Nampilkan diri lo apa adanya. Yuk, sama-sama berkena. Gue yakin ini pun terlambat. Bahkan ini gue juga ngomong buat diri gue pribadi. Karena Jangan jadi orang lain. Kalau bahagia bisa lo dapetin yang ancananya lo begini. Oh iya, satu lagi yang gue lupa. Cuma sekarang tuh kan kita lihat cewek itu dari fisik ya dari kita ini. Kepijut sama yang bad boy kayak dikit, nempel. Kepijut sama yang banyak duit, lengket banget kayak perangkuk. Terus, pas udah tahu dia enggak sudah efektasi, dia nyari siapa. Kadang gue aneh. Ngelihat orang masih dari ukuran fisik ya. Tinggi, maco, putih. Atau apapun itu. Sampai-sampai lo enggak jadi diri lo sendiri. Lo berusaha pakai barang orang lain. Lo berusaha akui sisi barang orang lain. Untuk biar diakui. Bahwa lo tuh laku. Bahwa lo tuh pantas berdini likit. Enggak selamanya orang yang punya fisiknya bagus. Etikanya juga bagus. Dan enggak selamanya orang yang fisiknya amburadul, etikanya juga amburadul. Jadi, buat lo, lo semua. Mau cewek, mau cowok. Kalau lo lihat orang, kalau lo lihat sesuatu, yang itu memang. Jadi first impression lo. Jangan dilihat dari fisik. Fisik belum menjamin apa-apa, coy. Lo bisa tertipu sama fisik. Lo bisa tertipu sama tampilan fisik. Tapi lo enggak bisa tertipu sama tampilan hati. Karena apa? Hati itu ada acami tadi. Hati itu nampak. Jadi, kalau misalkan lo mau melihat sesuatu, mempertimbangkan sesuatu. Mempertimbangkan pakai hati. Cari pakai hati. Dan putusin pakai hati. Gue yakin, kalau lo udah mulai pakai hati lo. Semoga terasa mudah. ёлah. Terima kasih. Terima kasih.